Hai teman, teman tahukah kalian siapakah Toku Umar? Toku Umar seorang pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilyanya. Ia melawan Belanda ketika telah mengumpulkan senjata dan uang yang cukup banyak. Toku Umar yang dilahirkan di Melaboh Aceh Barat pada tahun 1854, dan meninggal pada yanggal tanggal 11 Februari tahun 1899 adalah anak seorang ulebalang bernama Toku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Melaboh. Umar mempunyai dua orang saudara perempuan dan tiga saudara laki-laki. Nenek Moyang Umar adalah Datuk Mahudum Sati berasal dari Minangkabau. Dia merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariyaman. Salah seorang keturunan Datuk Mahudum Sati pernah berjasa terhadap Sultan Aceh, yang pada waktu itu terancam oleh seorang Panglima Sagi yang ingin merebut kekuasaannya. Berkat jasanya tersebut, orang itu diangkat menjadi ulebalang Fimukim dengan gelar Taukunan Ranceh. Taukunan Ranceh mempunyai dua orang putra yaitu Taukunan Tasetia dan Tauku Ahmad Mahmud. Sepeninggal Taukunan Ranceh, Taukunan Tasetia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ulebalang Fimukim. Lha mempunyai anak perempuan bernama Cud Nyadin. Tauku Umar dari kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Tauku Umar tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Meski demikian, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Ketika Perang Aceh meletus pada 1873 Tauku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya, umurnya baru menginjak 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Tauku Umar sudah diangkat sebagai kecik gampong, kepala desa, di daerah Daya Melaboh. Pada usia 20 tahun, Tauku Umar menikah dengan Nyak Sofiah, anak ule Balang Gelumpang. Untuk meningkatkan derajat dirinya, Tauku Umar kemudian menikah lagi dengan Nyak Malayai, puteri dari Panglima Sagi 25 Mukim. Pada tahun 1880, Tauku Umar menikahi janda Cudnyadin, puteri pamannya Tauku Nanta Setia. Suami Cudnyadin, yaitu Tauku Ibrahim Lamga meninggal dunia pada Juni tahun 1878 dalam peperangan melawan Belanda di Gletarun. Keduanya kemudian berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda. Tauku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya, Tauku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Belanda berdamai dengan pasukan Tauku Umar pada tahun 1883. Gubernur Van Teijen pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Tauku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Tauku Umar kemudian masuk dinas militer. Ketika bergabung dengan Belanda, Tauku Umar menundukkan pos-pos pertahanan Aceh. Hal tersebut dilakukan Tauku Umar secara pura-pura untuk mengelabui Belanda agar Tauku Umar diberi peran yang lebih besar. Taktik tersebut berhasil, sebagai kompensasi atas keberhasilannya itu, pemintaan Tauku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang pang laut, pang lima laut, sebagai tangan kanannya, dikabulkan. Tahun 1884 kapal Inggris, Nichero, terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandera oleh Raja Theunom. Raja Theunom menuntut tebusan senilai 10 ribu dolar tunai. Oleh pemerintah kolonial Belanda Tauku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut, karena kejadian tersebut telah mengakibatkan ketegangan antara Inggris dengan Belanda. Tauku Umar menyatakan bahwa merebut kembali kapal, Nichero, merupakan pekerjaan yang berat sebab tentara Raja Theunom sangat kuat, sehingga Inggris sendiri tidak dapat merebutnya kembali. Namun ia sanggup merebut kembali asal diberi logistik dan senjata yang banyak sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dengan perbekalan perang yang cukup banyak, Tauku Umar berangkat dengan kapal, Bengkulen, ke Aceh Barat membawa 32 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tidak lama, Belanda dikejutkan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda yang ikut, dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya dirampas. Sejak itu Tauku Umar kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Tauku Umar juga menyarankan Raja Theunom agar tidak mengurangi tuntutannya. Tauku Umar membagikan senjata hasil rampasan kepada tentara Aceh, dan memimpin kembali perlawanan rakyat. Dan Tauku Umar berhasil merebut kembali daerah 6 Mukim dari tangan Belanda. Nanta Setia, Cud Nyaddin dan Tauku Umar kembali ke daerah 6 Mukim dan tinggal di Lampisang, Aceh Besar, yang juga menjadi markas tentara Aceh. Dua tahun setelah insiden Nicero, pada tanggal 15 Juni tahun 1886 merapatlah ke Bandar Rigaih kapal, Hockkanton, yang dinahkodai pelaut Denmark bernama Kapten Hansen, dengan maksud menukarkan senjata dengan lada. Hansen bermaksud menjebak Umar untuk naik ke kapalnya, menculiknya dan membawa lari lada yang bakal dimuat, ke pelabuhan Ulelew, dan diserahkan kepada Belanda yang telah menjanjikan imbalan sebesar 25 ribu dolar untuk kepala Tauku Umar. Tauku Umar curiga dengan syarat yang diajukan Hansen, dan mengirim utusan. Hansen berkeras Umar harus datang sendiri. Tauku Umar lalu mengatur siasat. Pagi dini hari salah seorang panglima bersama 40 orang prajuritnya menyusup ke kapal. Hansen tidak tahu kalau dirinya sudah dikepung. Paginya Tauku Umar datang dan menuntut pelunasan lada sebanyak 5 ribu dolar. Namun Hansen ingkar janji, dan memerintahkan anak buahnya menangkap Umar. Tauku Umar sudah siap, dan memberi isyarat kepada anak buahnya. Hansen berhasil dilumpuhkan dan tertembak ketika berusaha melarikan diri. Nyonya Hansen dan John Faye ditahan sebagai sandera, sedangkan awak kapal dilepas. Belanda sangat marah karena rencananya gagal. Perang pun berlanjut, pada tahun 1891 Tengku Cik Ditiro dan Tauku Panglima Polem VIII Raja Kuala, ayah dari Tauku Panglima Polem IX Muhammad Daud, gugur dalam pertempuran. Belanda sebenarnya pun sangat kesulitan karena biaya perang terlalu besar dan lama. Tauku Umar sendiri merasa perang ini sangat menyengsarakan rakyat. Rakyat tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya, petani tidak dapat lagi mengerjakan sawah ladangnya. Tauku Umar pun mengubah taktik dengan cara menyerahkan diri kembali kepada Belanda. September tahun 1893, Tauku Umar menyerahkan diri kepada Gubernur Dekerov di Kuta Raja bersama 13 orang Panglima bawahannya, setelah mendapat jaminan keselamatan dan pengampunan. Tauku Umar dihadiahi gelar Tauku Johan pahlawan Panglima Besar Netherlands. Istrinya, Cudnya Din sempat bingung, malu, dan marah atas keputusan suaminya itu. Umar suka menghindar apabila terjadi percekcokan. Tauku Umar menunjukkan kesetiaannya kepada Belanda dengan sangat meyakinkan. Setiap pejabat yang datang ke rumahnya selalu disambut dengan menyenangkan. Ia selalu memenuhi setiap panggilan dari Gubernur Belanda di Kuta Raja, dan memberikan laporan yang memuaskan, sehingga ia mendapat kepercayaan yang besar dari Gubernur Belanda. Kepercayaan itu dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan perjuangan rakyat Aceh selanjutnya. Sebagai contoh, dalam peperangan Tauku Umar hanya melakukan perang pura-pura dan hanya memerangi oleh balang yang memeras rakyat, misalnya Tauku Mat Amin. Pasukannya disebarkan bukan untuk mengejar musuh, melainkan untuk menghubungi para pemimpin pejuang Aceh dan menyampaikan pesan rahasia. Pada suatu hari di Lampisang, Tauku Umar mengadakan pertemuan rahasia yang dihadiri para pemimpin pejuang Aceh, membicarakan rencana Tauku Umar untuk kembali memihak Aceh dengan membawa lari semua senjata dan perlengkapan perang milik Belanda yang dikuasainya. Cud Nyadin pun sadar bahwa selama ini suaminya telah bersandiwara di hadapan Belanda untuk mendapatkan keuntungan demi perjuangan Aceh. Bahkan gaji yang diberikan Belanda secara diam-diam dikirim kepada para pemimpin pejuang untuk membiayai perjuangan. Pada tanggal 30 Maret tahun 1896, Tauku Umar keluar dari dinas militer Belanda dengan membawa pasukannya beserta 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg amunisi, dan uang 18.000 dolar. Berita larinya Tauku Umar menggemparkan pemerintah kolonial Belanda. Gubernur Deikerov dipecat dan digantikan oleh Jendral Vetter. Tentara baru segera didatangkan dari Pulau Jawa. Vetter mengajukan ultimatum kepada Umar, untuk menyerahkan kembali semua senjata kepada Belanda. Umar tidak mau memenuhi tuntutan itu. Maka pada tanggal 26 April tahun 1896, Tauku Johan Pahlawan dipecat sebagai ule balang Leopung dan Panglima Perang Besar Gubernemen Hindia Belanda. Tauku Umar mengajak ule balang-ule balang yang lain untuk memerangi Belanda. Seluruh komando Perang Aceh mulai tahun 1896 berada di bawah pimpinan Tauku Umar. Lah dibantu oleh istrinya Cud Nyadin dan Panglima Panglaot, dan mendapat dukungan dari Tauku Panglima Polem Muhammad Daud. Pertama kali dalam sejarah Perang Aceh, tentara Aceh dipegang oleh satu komando. Pada bulan Februari tahun 1898, Tauku Umar tiba di wilayah tujuh mukim pidi bersama seluruh kekuatan pasukannya lalu bergabung dengan Panglima Polem. Pada tanggal 1 April tahun 1898, Tauku Panglima Polem bersama Tauku Umar dan para ule balang serta para ulama terkemuka lainnya menyatakan sumpah setianya kepada Raja Aceh Sultan Muhammad Daud Syah. Kisah Tauku Umar yang paling mengejutkan dan terjadi pada tanggal 30 September tahun 1893. Bersama 13 Panglima bawahan dan 250 orang pasukannya, ia menyerahkan diri kepada Belanda. Tauku Umar bersumpah akan setia kepada Belanda dan menjadi sekutunya. Sumpah itu diucapkan di hadapan Gubernur Militer Hindia Belanda di Aceh, Jenderal Dei Kerhoff, 5, Tauku Umar terlihat menaati sumpahnya pada Belanda. Atas kesetiaannya itu, pada tanggal 1 Januari tahun 1894, dia diberi gelar Panglima Perang Besar oleh Gubernur Van Teijen. Juga, nama kebesaran Tauku Johan Pahlawan. Bahkan, dia diizinkan membentuk legium pasukan sendiri yang berjumlah 250 tentara, 5, pembelokan yang dilakukan Umar seperti sebuah keuntungan besar bagi Belanda untuk memudahkan misi-misi mereka di Aceh. Februari tahun 1899, Jenderal Van Heouts mendapat laporan dari mata-matanya mengenai kedatangan Tauku Umar di Melaboh, dan segera menempatkan sejumlah pasukan yang cukup kuat di perbatasan Melaboh. Malam menjelang tanggal 11 Februari tahun 1899 Tauku Umar bersama pasukannya tiba di pinggiran kota Melaboh. Pasukan Aceh terkejut ketika pasukan Van Heouts mencegat. Posisi pasukan Umar tidak menguntungkan dan tidak mungkin mundur. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan pasukannya adalah bertempur. Dalam pertempuran itu Tauku Umar gugur terkena peluru musuh yang menembus dadanya. Jenazahnya dimakamkan di Masjid Kampung Mugol di Hulu Sungai Melaboh. Mendengar berita kematian suaminya, Cudnya Din sangat bersedih, namun bukan berarti perjuangan telah berakhir. Dengan gugurnya suaminya tersebut, Cudnya Din bertekad untuk meneruskan perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Ia pun mengambil alih pimpinan perlawanan pejuang Aceh. Atas pengabdian dan perjuangan serta semangat juang rela berkorban melawan penjajah Belanda, Toku Umar dianugerahi gelar pahlawan nasional. Nama Toku Umar juga diabadikan sebagai nama jalan di sejumlah daerah di tanah air. Salah satu kapal perang TNI-AL dinamakan Kri Toku Umar, 385. Selain itu Universitas Toku Umar di Melaboh diberi nama berdasarkan namanya. Terima kasih telah menonton!